Geger dan tak terduga, Ferry Irawan melakukan serangan balik kepada Atala Naufal yang dituding Ferry ikut terlibat dalam mempublis video permintaan maafnya sembari menangis di Jagad Maya. Ya, pihak Ferry Irawan merasa keberatan atas dipublisnya video tersebut karena menurut pihak keluarga Ferry, bisa menimbulkan ejekan dan bulian dari netizen terhadap Ferry Irawan dan keluarga besarnya. Kabarnya, video tersebut dikirim Ferry Irawan kepada Feral Bramasta dan Atala Naufal, dua putra Fena Melinda. Pasca video tersebut viral saat dipublis di podcast Denny Sumargo, lalu ramai jadi perbincangan netizen di Jagad Maya. Benarkah hal yang membuat heboh adalah karena netizen menilai bahwa pada video tersebut, Ferry menangis tapi tidak mengeluarkan air mata dan terkesan dibuat-buat? Benarkah akibat viralnya video tersebut, ejekan kini terus mengalir dan pihak Ferry kian merasa terpojok? Benarkah karena merasa dipermalukan oleh keluarga Fena Melinda, pihak Ferry Irawan siap membongkar aib anak-anak Fena Melinda? Di sisi lain, saat pihak Fena Melinda ngotot untuk bercerai, pihak Ferry yang sebelumnya berusaha mempertahankan hingga mengirimkan surat cinta kepada Fena Melinda? Benarkah kemudian justru pasrah atas nasib rumah tangganya dengan Fena? Benarkah di tengah proses hukum yang terus berjalan, Ferry Irawan berharap bisa menyelesaikan perahara dengan Fena Melinda secara kekeluargaan dan damai? Benarkah tidak ada kata kompromi dan damai dari pihak Fena? Tak hanya itu, efek dari podcast Denny Sumargo bareng Atala Naufal dan Feral Bramasta, di mana dituding mempublis video permintaan maaf Ferry? Benarkah berujung di somasinya Denny Sumargo oleh pihak keluarga Ferry Irawan? Seperti apa reaksi Houtman Paris atas somasi tersebut? Benarkah tidak ada unsur pencemaran nama baik dalam video yang dipublis pihak Densu, pemirsa bersama Intens Investigasi? Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hebo dan Viral Video permintaan maaf Ferry Irawan sembari menangis di jagad maya rupanya menuai keberatan. Ya, pihak Ferry Irawan keberatan atas dipublisnya video tersebut karena menurut pihak keluarga Ferry bisa menimbulkan ejekan dan bulian dari netizen terhadap Ferry dan keluarganya. Kabarnya, video tersebut dikirim Ferry kepada Feral Bramasta dan Atala Naufal, dua putra Fena Melinda. Pasca video tersebut viral ketika dipublis di podcast Denny Sumargo, lalu ramai jadi perbincangan netizen di jagad maya. Ada yang menilai Ferry menangis tapi tidak mengeluarkan air mata dan terkesan dibuat-buat. Ejekan pun terus mengalir dan pihak Ferry kian merasa terganggu. Karena itu, pihak Ferry dan keluarganya meminta klarifikasi dari Atala dan Feral Bramasta, orang yang dikirimi Ferry video tersebut. Makanya kemarin kita heran video yang permintaan maafnya, Pak Ferry kok bisa tersebar ya? Siapa yang menyebarkan? Sedangkan dari kita ini kan tidak pernah mengeluarkan apapun. Jadi tolong juga untuk Ibu Faye begitu, ayolah kita stop pemberitaan-pemberitaan yang ada, sampai mengatakan bahwa hampir merenggut nyawa dari Ibu Faye. Lalu kedua, menyebarkan video-video itu mungkin ya menunjukkan di podcast kan begitu. Kemarin kan sempat viral tuh, menunjukkan videonya Pak Ferry yang katanya tanpa air mata itu di podcast yang mungkin sekarang podcastnya sudah di-take down. Ya tolonglah yang seperti itu jangan dilakukan, karena ternyata Pak Ferry tidak melakukan hal yang sama, padahal Pak Ferry juga menyimpan rahasia-rahasia begitu loh. Salah satunya yang tadi saya sudah sebutkan adalah kasus yang berada di Bogor. Pertama-tama, saya sangat-sangat prihatin ya, artinya ini persoalan rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi karena ada peran dari oknum-oknum yang ada di sekelilingnya Mbak Fena sehingga menjadi persoalan hukum dan melebar kemana-mana. Jelas semua orang punya aib atau punya sesuatu yang kurang bagus di masa lalunya. Nah jangan sampai ke depan yang dimana mereka masih terikat suami istri, akhirnya jadi buka-bukaan aib. Saya masih berharap di sini supaya persoalan ini tidak melebar, tidak menjadi ajang saling bongkar aib, tapi lebih kepada sama-sama berpikir, dewasa dengan tenang, tanpa adanya kompor-kompor di sekeliling. Yuk sama-sama mau diselesaikan seperti apa kasus ini. Tapi kalau secara hukum, menurut saya, menurut kacamata hukum saya, bahwa ketika Mas Ferry membuat video permohonan maaf sambil menangis itu, yang sekarang menjadi konsumsi publik dan menjadi buli-bulian di masyarakat, menjadi bahan tertawaan, bahan hinaan, itu seharusnya tidak dipublikasi. Udah lah, kecewa juga sama Mom Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah, dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngakuin itu, tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Bisa ngelakuin hal sekeji itu kan ya nggak nyangka lah. Dengan semua kata-kata manis dia yang ternyata, ngomong kosong ya bisa dibilang ya. Itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya. Gimana ya kalau ditanya sebagai anak gimana, yang pasti hancur lah, sedih lah melihat ibu kita dalam kondisi kayak gitu ya. Marah, kesel, itu semua pasti gitu. Cuman ya sebagai anak paling tua juga aku harus bisa mengambil keputusan yang bijak, yaitu adalah buat apa kita kebawa emosi, yang paling penting saat ini, prioritas saat ini adalah mama. Harus ada untuk mama, harus ada di samping mama, dan yaudah itu yang aku lakuin gitu. Jadi aku kesampingkan semua perasaan itu, dan aku ada buat mama. Pihak Ferry Irawan kabarnya merasa dipermalukan oleh video dan pernyataan yang disebar dan diungkapkan pihak Fena Melinda. Diduga lantaran takuasa merasa terpojok, pihak Ferry kini hendak melumpuhkan dengan menyerang balik dan yang diincar adalah Atala Naufal. Pasalnya, pihak Ferry masih memegang bukti kasus yang menyeret nama Atala dengan mantan kekasihnya di Bogor. Dengan nada mengancam, pihak Ferry akan membuka kembali kasus tersebut jika pihak Fena Melinda tidak mau menerima tawaran damai pihak Ferry dalam kasus dugaan KDRT. Ingat ya, ada kasus di Bogor yang Pak Ferry pada waktu itu paling depan untuk membela seseorang ini. Nah, pertanyaannya bagaimana tuh kasus di Bogor? Begitu lho. Jadi jangan sampai kedua belah pihak ini kan saling mengumbar satu sama lain. Ayo dong, stop. Mari kita upayakan perdamaian. Supaya jangan sampai ada isu-isu yang lain nanti. Ada aib-aib baru yang disebarkan. Karena apa? Pada saat saya berdiskusi dengan Pak Ferry, saya memegang surat pernyataan lho. Berkaitan dengan kasus yang ada di Bogor. Ada tuh surat pernyataannya. Tapi menurut saya belum waktunya untuk kita buka. Karena kami masih mengupayakan upaya perdamaian. Kalaupun harus terpaksa ya. Sekali lagi saya mau katakan. Kalaupun terpaksa, bisa jadi. Bisa jadi ya. Sekali lagi saya mau katakan. Bisa jadi. Kita akan buka kasus Bogor. Begitu. Jadi, ayolah. Kita sama-sama baik-baik. Kita sama-sama legowo. Kita mencari jalan yang damai. Jalan yang baik. Untuk kebaikan kedua belah pihak. Kalau begini kan nanti susah saling membuka. Nanti di sini ternyata punya nih bukti surat pernyataan. Di sana ada video. Untuk apa sih harus dibuka? Apakah perlu itu juga dibuka? Kan tidak. Begitu loh. Tapi kalau nanti pada akhirnya. Pak Ferry merasa sangat disujudkan. Pak Ferry akan buka. Tapi kami belum menentukan nih. Kami belum menentukan. Karena sekali lagi begini. Kalau dalam undang-undang PKDRT. Itu kan masih mungkin diupayakan restoratif justice. Tapi terkait dengan perkara yang dibogor. Itu sebenarnya tidak mungkin ada restoratif justice. Tapi sekali lagi kami tidak mau membuka dulu. Itu apa kasusnya. Pada saatnya jika memang diperlukan. Sekali lagi ya. Pada saatnya jika memang diperlukan. Sebagai pembelaan dirinya Pak Ferry. Pak Ferry akan buka itu. Kira-kira cuma ada 5 pertanyaan. Dan pertanyaannya sudah akan menjawab semuanya. Hanya pertanyaan yang seputar masalah Senen. Dan sesuai apa yang saya sudah sampaikan. Bahwa Atala ini tidak tahu menelahu mengenai masalah atau hubungan yang terjadi di dalam wadah Senen. Atala ini hanya orang luar. Jadi Atala ini hanya terbawa-bawa. Kita jujur gak tahu siapa pelapornya. Kita juga gak ngerti ini sih sebenarnya. Iya kita gak ngerti. Kita gak tahu siapa pelapornya kita gak tahu. Coba tanyakan sendiri langsung. Tadi disebutkan nama. Tapi nama itu gak ada yang kami kenal. Memang ini permasalahannya adalah mengenai keluarganya Senen. Dan kita ini kapasitasnya orang luar. Tapi ya disini aku minta Senen untuk dia stay strong. Untuk menghadapi ini semua. Soalnya pasti lebih berat dia sih menurut aku kan. Hadapi ini dan juga keluarganya sabar-sabar. Karena pasti ada jalan keluarga sih. Saya sempat di chat sama dikirimin video. Dia minta maaf. Tapi kan itu bukan apa ya menurut saya. Saya gak perlu gitu ya. Buat apa gitu. Dia minta maaf. Tapi ya kayak gitu lah. Kelakuan dia. Saya gak perlu dia minta maaf sih sebenarnya. Saya cuma perlu dia komit aja gitu. Keomongan dia yang awal. Jadi kan saya udah kecewa ya. Jadi saya udah gak peduli dia mau minta maaf atau kayak gimana. Ya udah. Anggep gak ada aja gitu. Di tengah berbagai jurus serangan balik pihak feri Irawan terhadap kubu Fena Melinda. Pihak feri juga berharap agar pengajuan penangguhan penahanan atas feri ke pihak Polda Jawa Timur bisa dikabulkan. Namun kuasa hukum feri kemarin menyatakan bahwa terkait penangguhan penahanan tersebut sejauh ini belum ada respon dari pihak penyidik. Untuk penangguhan penahanan kan seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami sudah ajukan per tanggal 16. Sampai saat ini belum ada respon. Ya kami akan mengikuti proses hukum. Itu kan kewenangan dari penyidik untuk menangguhkan atau tidak. Tapi kami sudah mengajukan permohonan dan kami bermohon kepada penyidik untuk segera ditangguhkan. Dalam sisi psikologisnya Pak Feri memang Pak Feri dalam keadaan saat ini itu tertekan ya. Namanya juga masalah rumah tangga. Tentu Pak Feri tidak bisa berpikir secara orang normalnya. Apalagi ada masalah seperti ini. Tapi kalau didampingi psikolog atau tidak kami rasa belum waktunya lah. Karena Pak Feri masih bisa mengupayakan untuk kondisi badan dan kejiwanya dari keluarga sudah menjenguk. Diwakili oleh dua kakaknya. Tak terduga Feri Irawan serang balik Atala Naufal. Lantas benarkah Feri Irawan masih berharap praharanya dengan Vena diselesaikan secara damai dan kekeluargaan? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, saya dari Sinetria. Pemirsa jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari tiga kali ya. Dari Senin sampai Sabtu. Nonton terus. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Geger, serangan balik tak terduga yang dilakukan pihak Feri Irawan terhadap Atala Naufal putra Vena Melinda. Yang mengejutkan adalah sikap pihak Feri Irawan terhadap proses perceraian yang ditempuh Vena Melinda. Meski sempat mengirimkan surat cinta kepada Vena karena ingin mempertahankan rumah tangganya, namun kemarin pihak Feri mengaku pasrah atas nasib rumah tangganya. Artinya, pihak Feri siap menerima kondisi apapun jika Vena Melinda bersikukuh menggugat cerai dirinya. Fena meminta saya untuk mempersiapkan uganya. Langkah awal adalah saya kirim asisten saya hari ini untuk ketemu Vena untuk meminta dokumen terkait dengan perkawinan untuk jadi bukti nanti di pengadilan. Mengenai kapan akan daftar gugatan, belum tahu. Berkaitan dengan gugatan perceraian, Pak Feri mengatakan, kalaupun harus berpisah, berpisah baik-baik. Surabaya, tanggal 16, selanjutnya Januari 2020. Kepada istri kutu saya, Vena, Vena tahu bagaimana perjuangan kita. Sekarang kita bisa berhormatan. Tapi mohon maaf ada segala salah. Yang terbuat, selama kita berhormatan. Kalau dalam proses hukum, Dan Nabi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, Insya Allah segala macam konsekuensinya, Insya Allah Nabi akan coba dengan ikhlas menjalani. Apa yang Nabi sudah jalani, Bisa meraih Kita dan kasih sayang yang menangkan kembali. Mungkin nanti sebagainya akan Nabi langsung Lewat Pak Jeffrey Supaya Nabi bisa berhormatan. Tak hanya itu, Meski pihak Vena Melinda telah menyatakan Sudah tidak mau mencabut laporan polisi, Dan tidak mau berdamai lagi dengan Ferry Irawan, Dan kasus ini menjadi akhir dari semuanya. Namun, pihak Ferry tetap berharap kepada Vena Melinda, Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di salah satu hotel di Kediri Jawa Timur ini, Secara damai dan kekeluargaan. Vena mengatakan sudah tidak mau mencabut laporan polisi, Dan sudah tidak mau berdamai, Sudah akhir dari semuanya. Sudah final dia tidak akan mau berdamai, Karena memang selama tiga bulan ini pun sebenarnya sudah kepikiran ke arah sana, Sesudah tiga bulan dia tidak dapat nafkah, Nafkah materi dari si suami, Tapi si suami sangat suka dan sangat doyan minta Yang itu loh, ya romantisme di balik kamar gitu. Kalau dalam undang-undang PKDRT itu kan masih mungkin diupayakan restoratif justice, Tapi terkait dengan perkara yang dibogor, Itu sebenarnya tidak mungkin ada restoratif justice. Kita berbicara kasus yang berada di Polda Jawa Timur ya, Dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, Pak Ferry berharap kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Yang kedua, kalaupun harus berpisah, Sekali lagi, kalaupun tidak bisa dipertahankan, Berpisahlah dengan baik-baik. Tama-tama saya sangat-sangat prihatin ya, Artinya ini persoalan rumah tangga, Yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Tapi karena ada peran dari oknum-oknum yang ada di sekelilingnya Mbak Vena, Sehingga menjadi persoalan hukum dan melebar kemana-mana. Mungkin ini bakalan jadi terakhir kali aku ngebahas soal ini ya, Karena aku rasa udah terlalu sering dibahas gitu, Jadi aku sama adik aku, sama mama, Kita juga udah memutuskan ya, Kalau udah selesai, yaudah gitu loh, Harus biarin prosesnya berjalan aja, Nggak usah kita pikir-pikirin lagi, Nggak usah kita ingat-ingat lagi, Dan move on ke kehidupan yang insya Allah lebih baik lagi ke depan. Hebo, Ferry Irawan berharap praharadugaan KDRT dengan Vena Melinda, Diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Lantas, apa pula yang membuat pihak keluarga Ferry, Mensomasi Denny Sumargo, Pemirsa Intens Investigasi, Jangan lupa untuk like, Subscribe, Dan juga share channel Youtube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole, Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari, Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Heboh, pihak Ferry Irawan berharap praharadugaan KDRT diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Heboh pula podcast Denny Sumargo bareng Atala Naufal dan Feral Bramasta yang mendapat reaksi mengejutkan dari pihak Ferry Irawan dan keluarganya. Aksi Denny Sumargo melalui podcastnya memviralkan video permintaan maaf Ferry Irawan membuat marah pihak Ferry Irawan dan keluarganya. Denny Sumargo dituding tanpa izin menyebar luaskan video Ferry Irawan yang meminta maaf sembari menangis. Pihak keluarga Ferry menuding aksi Denny Sumargo tersebut melanggar Undang-Undang ITE karena berefek membuat malu keluarga Ferry dan jadi bahan bulian netizen. Atas aksi Denny Sumargo tersebut, pihak keluarga pun mensomasinya agar segera membuat permohonan maaf dalam tempo 3x24 jam. Sikap pihak keluarga Ferry tersebut mendapat reaksi dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang notaben kuasa hukum Fena Melinda. Menurut Hotman, aksi Densu dalam podcastnya jika mengacu pada SKB 3 Menteri maka tidak masuk dalam perbuatan pencemaran nama baik. Apalagi yang diposting adalah kenyataan dan video permintaan maaf yang diviralkan tersebut justru menguntungkan pihak Ferry Irawan. Sebab yang diviralkan Densu bukan berita asusila. Karena itu, menurut Hotman Paris, Densu tidak perlu merasa khawatir dengan video tersebut. Hotman siap membela Densu jika diminta. Lantas benarkah Densu sudah meminta maaf kepada Sunan Kalijaga? Saya sebagai kuasa hukum pihak keluarganya Mas Ferry dalam hal ini sangat kaget bahwa mendapat informasi bahwa ada seseorang public figure, seorang public figure, seorang atlet yang dengan sengaja kami duga, kami duga dengan sengaja menyebarluaskan sebuah video daripada Mas Ferry Irawan tanpa seizin dan tanpa hak sehingga membuat keluarga malu dan jadi bulian masyarakat. Perlu digarisbawahi dan diingat bahwa perbuatan tersebut dapat kami duga melanggar undang-undang ITE yang dimana sampai dengan saat ini orang tersebut, public figure atau atlet tersebut belum pernah mengajukan permohonan maaf atau ada ikat baik kepada klien kami sekeluarga mengajukan permohonan maafnya. Nah untuk itu, detik ini saat ini secara terbuka saya selaku kuasa hukum berserta Bang Agustinus Nahak mewakili keluarga besar Ferry Irawan mensomasi saudara Denny Sumargo untuk segera membuat permohonan maaf dalam 3x24 jam kepada keluarga besar Ferry Irawan karena dari dampak video yang diviralkan tersebut ada nilai-nilai kerugian kekeluarga. Sehubungan dengan berita viral adanya oknum mensomasi seseorang karena memposting memposting dalam medsos nangis-nangis seseorang yang minta maaf saya mau kasih pencerahan hukum bahwa memposting sesuatu fakta kenyataan apalagi hanya sekedar nangis-nangis dan minta maaf bukanlah pencemaran nama baik ya baca SK bersama, surat keputusan bersama antara Kapolri Jaksa Agung dan Menteri Menko-Inpo yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang ITE jadi memposting sesuatu kenyataan yang bukan berita asusila bukanlah pencemaran nama baik jadi kalau misalnya saya nangis-nangis minta maaf kepada istriku atas perbuatanku dan itu diposting oleh siapapun itu bukan pencemaran nama baik bahkan itu malah meningkatkan nama daripada orang tersebut karena dia mau minta maaf atas kesalahannya memberitakan suatu kenyataan asalkan itu bukan berita asusila itu bukan pencemaran nama baik baca surat keputusan bersama itulah hukumnya terang-terangan disitu terang-terangan di pasal itu disebutkan jadi orang-orang yang disomasi gak usah khawatir kalau lu terlalu khawatir datang ke gua gua bantu lu hadapin gratis habis itu gua ajak lu berdansa di Bali is my life gak usah khawatir yang cengeng-ceng gak usah khawatir yang pansos-pansos lawan demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang 3 sore dan 7 malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax selamat menikmati